Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Jika seseorang mati secara mendadak Dengan memutakan darah hitam Maka hal tersebut biasanya Bertanda terkenal ceti Kadar ceti ada dua Yaitu kasar dan halus Dijelaskan bahwa Kadar ceti kasar akibatnya bisa sangat fatal Sedangkan Kadar ceti halus Dinimulkan secara perlahan-lahan Namun Merasakan penderitaan yang tiada henti Cetik dikenal sebagai racun tradisional di Bali Cetik adalah racun yang dibuat oleh orang yang mempelajari ilmu penglihatan Cetik dibuat dengan penyatuan energi secara sekalur Cetik dibuat dengan raja dan matramata tertentu Kemudian dimohonkan kepada Yang berada di perwunan Inilah masyarakat Bali terdapat ceti yang disebut dengan ceti concong puluh Yang merupakan ceti halus yang sangat mematikan Ceti ini Dibuat cara mengambil cairan otak jenazah yang dikubur Inilah yang akan menjadi ceti halus Yang membuat awal sakit Hingga meninggal dalam waktu cepat Namun demikian Setiap kemurtaan Pasti akan sirna Seperti halnya ceti concong Dapat dinetralisir dengan bahan yang terdapat di alam Seperti kelapa hijau Kemudian diambil batang pisang Yang dipungkus dengan kain rasa putih Batang pisang Kemudian remas diambil airnya Dan dicampur dengan kelapa hijau Yang dimotong kepada sesungguh Baik sekian sinopsis dari Omong-omong Anak-anak Tata-tata Svd. Jawa Barat Dengan nomor urut 19 Kamu siapkan Om Santi 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 Terima kasih Terima kasih Kami anak-anak dari Svd. Jawa Barat Mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Untuk Uman Hindush Dharma Tahun Barusaka 1946 Semoga Dharma senantiasa Melindungi kita semua Dan menyertai dalam kehidupan kita Suha Baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!